Halo semua, apa kabar? Balik lagi ke channel saya. Seperti sebelumnya ya, kita akan mereview sebuah aplikasi lagi yang gak kalah bagus sama aplikasi sebelum-belumnya. Langsung aja, seperti yang ada di layar, namanya adalah Yoga for Weight Loss atau Yoga Daily Workout. Nah, siapa di sini yang ada resolusinya di tahun 2022 ini ya, mau kurus atau mau kurangin berat badan? Nah, mungkin aplikasi ini bisa membantu kalian, teman-teman. Kita langsung aja lihat rating dari aplikasi ini ya, wow, ratingnya 49 guys, eh 4,9 guys. Sejauh ini ratingnya yang paling tinggi dari aplikasi yang pernah aku review sebelum-belumnya ya. Nah, ini dia komen-komen dari orang-orang yang udah pernah pakai aplikasi ini. Sepertinya terbukti ya, sangat membantu dan worth it banget katanya. Bener-bener berkeringat nih, wah, berarti makin bikin kita penasaran untuk coba. Ayo, kita langsung buka aja. Tadi baru banget aku install. Nah, oke. Selamat datang. Kita ditanya gender kita ya. Kita pria atau wanita? Aku pilih yang wanita, terus lanjut usia ini kira-kira aja usia kalian berapa? Terus berat badannya berapa? Ini hanya kira-kira ya guys. Oke, bisa 75. Terus tinggi badan kalian berapa? Berapa? Ayo, ayo, berapa? Nah, ini berat target yang kalian mau berapa? Tadi kan kita isinya 75 ya. 75 bukan sih, iya ya, kayaknya 75. Kita targetin aja coba 60. Jumlah hari yang diperlukan berapa? Sebulan itu 30 hari. 60 itu berarti 2 bulan. Oke, kita coba ya. Turun 5 kilo dalam 2 bulan. Apakah kamu suka berolahraga? Terkadang. Coba ya. Apakah kamu ingin lelah? Beberapa. Kita isinya yang senang-senang aja ya. Apa tujuanmu? Mengenai pinggang. Nah, jadi disini pilih prioritas kalian ya. Yang mana yang mau dikecilin nih. Yang kira-kira lebih besar gitu kan. Misalnya apa nih? Apa nih? Lengan ya. Coba. Waktu istirahat di antara setiap gerakan. Oh, ini per detiknya. Mau berapa detik waktu istirahatnya. Bisa kita atur nih. 30 detik ya, Baya. Hari perberitahuannya. Sekarang itu hari Senin ya. Ini kita lagi setting jadwal. Kita mau apa namanya yoga workout-nya tadi itu ya, guys. Bisa diubah juga nanti pengingat air. Nah, ini kan kalian tau kan. Kalau misalnya kita tuh kalau mengurangin berat badan itu biasanya harus minum air putih lebih banyak daripada biasanya. Nah, ini jumlah yang disarankan itu 1 liter kalau disini ya. Tapi bisa juga tuh ditambah. Nah, misalnya kita pengen 2 liter ya. Frekuensi pengingat itu misalnya ya 3 jam sekali atau mau 1 jam sekali atau mau 5 jam sekali. 3 jam aja ya. Biar nggak bosen kan. Buat latihan saya. Kita klik. Sekarang. Nah, oke. Setelah tadi kita buat apa namanya target. Terus juga apa namanya pengingat untuk air minum. Dan selanjutnya nih kita akan membuat jadwal untuk olahraganya ya. Kita mendapatkan 50 poin untuk hari kita yang baru. Asik. Klik silang. Nah, ini ada hari pertama. Hari pertama. Apakah Anda ingin melakukan peregangan dan pemanasan sebelum latihan selama 2 menit? Nah, kita ditanya nih. Bisa pilih iya atau tidak? Mungkin kalau misalnya iya itu kan pemanasan bagus ya. Biar apa namanya nggak sakit gitu badannya. Oke, coba kita iya. Nah, ini ada saran-saran gerakannya. Double, knish, cuchis. Kita nggak ngerti. Ini kan sebenarnya ada contoh gambarnya ya. Kalau kita nggak ngerti ya ini ada videonya. Klik tadi yang kata ikon kayak kamera gitu. Tapi kan kok posisi terlentang. Anda harus menarik kedua lutut ke dada dan menahannya. Oh, ini emang gerakannya kayak gini nih guys. Itu dilakukan 35 menit. Terus ini juga ada posisi butterfly tadi ya. Nah. Kayak gini. Dan gerakan-gerakan lainnya ya. Tuh. Wah, banyak banget ya gerakannya. Bagus nih kayaknya. Tiga, dua, satu, 35 detik. Anda harus menarik kedua lutut ke dada dan menahannya. Nah, ini kalau udah mulai kayak gini nih guys. Ada instrukturnya. Nah, ini kan ada musik ini nih guys. Kalau kalian nggak mau pakai musik itu ada tanda gambar musik itu bisa kalian klik. Di paruh waktu. Ini musiknya bisa kita ganti. Kan biar yoganya lebih apa ya berasa gitu kan. Suasana yoganya. Ini hampir selesai. Tunggu di lututmu. Tiga, dua, satu, lima puluh detik. Ini aku cepetin ya guys. Tiga, dua, satu, tujuh puluh lima detik. Aku klik tanda centang. Anda harus menekup lutut ke bawah sambil mengangkat tangan sejajar dengan lantai lalu angkat tubuh naik turun dengan berjincit. Aku klik tanda centang yang ada di tengah itu kalau mau mempercepat ya. Duduklah di lantai. Nah ini bagus banget ya. Gerakannya ada banyak. Kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Tiga, dua, satu, tujuh puluh detik. Berdiri di atas lutut dan tangan Anda. Tunggu sambil berdiri. Tunggu sambil berdiri. Tunggu sambil duduk. Tiga, dua, satu, enam puluh detik. Untuk kedua sisi. Anda harus bersandar ke samping sambil membawa lengan ke atas kepala sambil duduk bersilah. Jadi pengen yoga beneran nih guys. Berdiri di atas lutut dan tangan Anda. Tiga. Nah itu tadi aku klik pause ya. Kalau misalkan kalian lagi ada apa. Tiba-tiba ada tamu atau apa. Itu bisa di pause dulu ya teman-teman. Terus kenyaman adalah musuh sukses. Tadi aku mau klik tanda silang yang ada di sebelah kanan atas nih. Muncul tulisan seperti ini. Ini buat memotivasi kita ya. Misalnya kita kecapaian terus kayak ah bosen udah mau keluar aja. Terus muncul kayak gini. Jadi kayak mikir dua kali. Ah lanjutin aja kali ya kayak gitu. Tapi aku. What's wrong? Did you have a nightmare? I'm scared. Do you like? Oke. Mereka minta rating kita. Bentar ya. Nah oke. Tadi kan kita udah sempat latihan untuk pemanasan dulu ya. Disini ada grafik. Apa kalori yang tadi dari latihan 2 menit tadi tuh ya. Wow. Iklannya cukup banyak ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya kita tadi udah melakukan latihannya itu akan ada contrengannya gitu guys. Nah ini kenapa ada tanda cup ya di hari kelima. Coba kita buka. Oh hari kelima itu kayak hari istirahat gitu guys. Jadi tiap lima hari hari kelimanya itu adalah hari citing day kali ya. Hari istirahat gitu ya. Nah ini kemajuan. Nah ini ada laporan untuk kemajuan kita gitu. Kalau kitanya rutin ya teman-teman ada se-otomatis. Tadi kita baru mencapai 1%. Oke lah. Nah ini ada grafiknya juga ya. Yang menemukan. Nah ini ada pilihan-pilihan yang lainnya. Ini ada peregangan peralatihan, yoga untuk pemula, rutinitas pagi hari, dan lain sebagainya. Ya ini sangat membantu sih menurut aku ya. Tampilannya juga gak gampang bikin bosen. Terus juga kayak tadi pas mau keluar ada kayak apa ya sebuah motivasi buat kita lanjutin walaupun kayak males gitu. Mungkin kan ada beberapa orang yang kayak udah niat tapi pas ngelakuin karena capek gitu kan. Terus jadi kayak males. Terus disemangatin lagi sama aplikasi ini. Keren deh pokoknya. Nah ini untuk pengaturan pribadi kita ya. Pengaturan pribadi. Ini yang tadi itu di awal kalau misalnya kita mau rubah ya. Terus skor diet. Nah ini ada apa namanya. Panduannya ya. Kita mau makan apa kayak gitu kan. Bagus sih lengkap ya. Untuk makan siang. Bagus ya lengkap. Tampilannya juga gak bikin kita pusing gitu. Cuman emang iklannya itu lumayan banyak ya teman-teman. Kalau sekali klik-klik kayak gitu. Tapi untuk aplikasi ini keren banget ya pokoknya. Oke. Sekian review dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurang dan gangguan-gangguan audio lainnya. Sampai jumpa di review kita selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati